Gari setelah dia bisa cabut dari sirkel itu, kita deket lagi jadinya temen-temen kita yang lama yang benar-benar merucet Temen tuh balik lagi tuh sekarang, jadinya kita nyatu lagi, jadi bener ya makin tua tuh sirkel kita makin kecil Dan ujung-ujungnya balik lagi, maksudnya ke sirkel yang awal Ayah aku ke psikolog, kasih obat, biasanya buat tidur segala macem, tapi setelah itu kayaknya harus gini terus deh gitu Maksudnya harus move on kan, gak mungkin, akhirnya aku lepas, akhirnya aku coba, aku resepain gimana sakit-sakit apa sih Akhirnya aku ngerasain sakit, oh aku sakitnya kayak gini, aku sakit banget, yaudah lu tinggal berdiri jalan lagi Mau rasa sakit apa lagi sih yang lu jalanin setelah kedepannya, lu udah pernah ngerasain, maju dong move on, lu harus bangkit lagi Akhirnya udah aku ngelajarin nol, akhirnya aku bangkit lagi Aku lagi ditantang sama Dara Aku lagi ditantang dia, yang bikin rock dude Waduh Jadi ada roket, tapi agak ngedang dude dikit kan enak kan Jembulan indosier banget Iya ini makanya Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi Hanya untuk bersamanya Ku mencintainya Sungguh mencintainya 10.000 orang Riva Tustika itu kedatangan The Virgin Nggak pernah kita selama ini tapi karena The Power of The Virgin Terima kasih Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah 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 Akhirnya Karena 10 tahun itu cukup lama ya buat virginity semua Tapi mereka sungguh loyal, setia sama The Virgin Terima kasih sudah mau mampir ke Viva Terima kasih juga Terima kasih sudah menerima kami Ya pasti Alhamdulillah Dan salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain Kenapa Kak Mita dan Kak Dara nggak menua Masa sih Menua kok Bener Dari aku masih galau Galau Sampai sekarang galau juga Galau juga Mukanya sama Nggak ada perubahan Alhamdulillah Alhamdulillah Apa nih kunci awet muda Ini sebagai awal pertanyaan ya Sebenarnya kita juga nggak ngerasa sih ya Coba kalau bacaan komen katanya Kalian udah nyanyi aku dulu masih SD Sekarang aku udah punya anak dua Kalian masih begini Iya Nggak tau juga sih sebenarnya kita Apa ya Apa ya Kalau Mita mungkin karena rambut pendek ngaruh juga ya Biasanya kalau tomboy Mungkin kayak rambut pendek ngaruh menurut aku sih Kalau darah nggak tau deh Nggak tau Nggak tau juga Nggak tau Nggak bercanda Nggak bercanda Nggak bercanda Nggak bercanda Iya mungkin jiwa muda jadinya Jiwa muda Karena kan FYI nih ya Umur KDara itu di atas 30 Iya betul Kamita tuh mau menyentuh 4 pinggu dulu Nah Tapi ini Asli beneran cakep banget Asli Amin 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 Tidak betul Tidak seperti itu Nah apakah penekanan judul Milik temanku adalah efek dari Cinta Terlarang pertama Tadi kata Mita Tanya sebelumnya mau milik tetangga ku ya Milik tetangga Nggak sebenernya itu nggak sengaja sih Nggak sengaja Bikin sequel tuh nggak sengaja Cuman waktu bikin album ini tuh Kayak aku punya lagu tapi ceritanya mirip-mirip Jadi ya udah aku judulin aja Cinta Terlarang 2 Padahal lagunya udah ada jadi kayak nggak sengaja sih Nggak sengaja Cuman kenapa ditambahin milik temanku Karena memang lebih spesifik gitu Karena memang ngerebut Kalau yang pertama kan penafsiran di video klip itu Dia darang ngerebut kakak ipar Pacaran ada apa apa ada sesuatu ya Sama kakak ipar Kalau yang ini dia ngerebut pacar temen Hmm Jadi lebih spesifik lagi Tetap agak red flag ya Iya sih Benang merahnya tetap rebut sih ya Plakor ya Plakor ya itu Oke Tapi kalau yang pertama kan Cinta Terlarang Terinspirasi dari teman Kamita ya Nggak sih Itu sebenarnya cerita sekeliling aja Universal Cuman mungkin karena video klipnya Banyak yang beda gitu Maksudnya kayak orang ngeliatnya justru ada salah fokus Kan harusnya fokusnya ke daerah sama kakak iparnya yang selingkuh Tapi ternyata pas aku nongol di dapur Orang efeknya jadi beda Padahal hasilnya sebenarnya tujuannya tuh ke kakak ipar Kalau yang ini terinspirasi dari apa nih? Kalau ini dari sekeliling juga Oke nggak bisa di spill ya Pokoknya temen-temen lah Temen-temen Temen-temen Nah ngomongin sama tadi adegan yang di dapur Kan di lagu video klip Cinta Terlarang 2 ini juga ada tuh Ada yang buka kulkas Yang padara dari belakang Iya betul Tapi bedanya ekspresi Kamita itu udah legowo Iya legowo nggak tuh Kalau yang pertama kan cemburu kayak bete gitu Yang pertama tuh sebenarnya bukan lebih cemburu orang Ya itu dia konspirasinya Misalkan ini aku buka pintu terus kaget Padahal hasilnya Siapa yang nggak shock ngeliat sahabat sendiri Selingkuh sama kakak ipar Itu shock ternyata Arahnya sebenernya kesitu Cuman kontroversi di luar ya kita biarin aja Kan bukan kita juga yang buat Itu yang keren sutradaranya sih Sutradaranya Mas Stepan yang keren Bisa membuat orang berpikir ke arah yang lain Iya Jadi beragam penafsirannya Iya jadi penafsirannya beragam Tapi kenapa harus ada kembali adegan Cinta Terlarang Yang pertama gitu Untuk video klip Cinta Terlarang Terlarang kedua Itu sebenernya sih untuk nge-remain aja sih Karena kan itu video klip udah lama banget 2009 kan Jadi pengennya kita tuh kayak Orang-orang yang kangen sama kita tuh ngeliat nih adegan lagi Kayak ngerimain Eh ini kan Tidak terlarang Tidak terlarang waktu itu ya kok Sama sih Jadi orang juga bisa ngeliat Oh iya ini kan waktu itu adegannya gini ya Terus yang nggak tau emang iya iya Ada begini nyari lah Iya gitu sih Niatnya Nah kalau alunan musiknya nih kan agak-agak mirip Kalau menurut aku sih Agak mirip Demi Nama Cinta Pintar Betul 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 Itu bener banget Ya kan Bener banget karena pas aku bikin lagu itu Juga aku memang ngambil Inspirasinya awalnya dari lagu aku sendiri yang Demi Nama Cinta Jadi beatnya tuh sama Kalau aku dengerin ya kan Betul Memang inspirasinya memang dari situ Oke Nah apakah itu tujuannya mau merecall kesuksesan kalian terendah bulu gitu Amin Amin Bismillah lah Gak sengaja sih sebenernya Tapi semua sebenernya emang gak sengaja gitu Gak sengaja Karena memang waktu itu kondisinya tuh sebenernya Lagunya The Virgin kan yang banyak take drum tuh Mas Agung Mas Agung kan sekarang sibuk nih di Dewa Jadi kayak aku bingung mau take drum juga bingung Jadi akhirnya aku nyomot aja drum yang ada gitu Kayak sama musik director aku bikin Ambil aja deh stok drum yang lama Cuman kayak aku bikin lagu yang lain Jadi diulang lagi gitu Beatnya ditata-tata lagi Akhirnya jadilah lagu Nah kalau bicara lirik lagu nih ya kan Sebenernya etis gak sih kalau dalam pertemanan Pacaran dengan milik teman sendiri Nah kalau menurut kalian masing-masing Karena ada liriknya kan yang anugerah Yang kuasa Makanya pas aku baca lirik dari Mita Mita kasih lirik tuh Ada lagu baru buat album Pas aku baca Mita kok nakal banget sih Nih bilang liriknya Aku jujur pas baca harus bilang gitu kan Kok nakal banget sih kenapa Karena maksudnya Ini cewek tuh ya kayak gak ada laki lain Maksudnya kenapa harus ngeliput punya teman lu sendiri sih Karena aku juga gak pernah ngelakuin itu Kisahnya tuh gak pernah gitu Malahan aku anti banget yang namanya selingkuh Terus aku harus Setia dia setia Aku setia banget Terus pas baca Makanya aku bilang kok bandel banget sih nih liriknya Tak bilang gitu Terus kata kamu apa? Ya menurut aku Banyak orang sekeliling juga yang Kayak punya perasaan Ya dia gak punya kuasa gitu Karena buat aku Perasaan itu dari Allah Makanya aku bisa tulis lirik kayak gitu Karena banyak kan kejadian Maksudnya ya bukan ngomongin pelakon ya Kita gak bisa nyalain juga Mungkin dari sudut pandang orang Ya salah gitu Tapi kita kan gak bisa nempatin jadi dia Dia juga gak bisa ngelawan perasaannya gitu Soalnya namanya cinta tuh gak pernah salah Cuman waktunya aja yang gak tepat Asik Si Itu bener dong Sekarang gini kita suka sama orang nih Siapa tau Rasa muncul tiba-tiba kan kita gak ada yang tau Cuman waktunya aja yang kurang tepat kayaknya Itu makanya anugerah yang puasa bener Bener banget Aku nyapu ya Perasaan itu gak bisa disalahkan Yang salah kalo misalnya udah berumah tangga Terus samanya lanjutkan ketindakan nyata Iya Itu mah kalo itu sih lebih ke ini Yang harus hati-hati ya Kalo misalkan udah berkeluarga Iya Tapi kalo belum berkeluarga Ya gak bisa disalahin Gak bisa Betul Karena rasa itu milik semua orang Iya bener Yang sudah menikah pun bisa punya rasa Tapi salahnya kalo mereka ketindakan Iya Praktek Betul Karena kalo kita lihat orang lewat aja Wih lucu nih lucu Gitu gak sih Tapi kata aku mah kalo udah nikah mah gak seharusnya kayak gitu sih Wih Namanya kalo udah nikah tuh harus serius Kita nikahin orang Nikahin anak orang Ya dibawahnya serius Jangan kita ngelirin ke yang lain Kalo misalkan masih ban eme gak sejak nikah lah Iya iya Pilih darah untuk rumah tangga Ngomongin siapa sih Tadi sebelum on air ini ya Iya Ngomongin siapa sih Katanya Amin tadi doakan Karena Amin Sebentar lagi akan bertemu jodohnya Yang berondong itu Udah bertemu Belum 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 Nunggu Tindakan aja Kalo kita bicara lagu-lagu di full circle ini memang Masih relevan sama generasi sekarang Kayak dia kah jodohku Ya kan Kemudian juga tak bisa menggantikannya Tak ingin menggantikannya Betul Salah satunya lagu legendaris Bimbi 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 Eang Titipuspa Kenapa memilih lagu tersebut Kalo lagu Eyang tuh sebenernya Berawal dari ketidaksengajaan Tidaksengaja lagi Iya iya bener ya Gak sengaja banget hidup aku Jadi itu gak sengaja Musik director aku tuh lagi bikin mentahan musik itu Terus aku suka gitu Emang lagunya aku tau ini lagu bimbinya Eyang Tapi Dara kan gak tau Jadi pas lagi rekaman lagu Dara Aku langsung nodong dia aja untuk nyanyi gitu Padahal dia gak tau sama sekali lagunya Pas abis di tag ya Baru aku kasih tau lagunya kan Dia kaget Oh ini lagunya Eyang ya Terus dia dengerin versi aslinya sama Eyang Beda banget kan Division ngerock banget gitu Full rock Tapi akhirnya jadi rada beban ya kamu ya Menyanyikan lagu Eyang Kenapa? Ya karena kan dulu kan legend banget lagunya Terus aku gak dikasih tau pun Pas aku tag tuh sebelum tag aku gak kasih tau gitu Pas udah tag Hah serius? Ya udah deh mudah-mudahan deh Maksudnya bisa Membawakannya dengan bener Gitu dengan asik gitu aja sih Tapi yang bikin asik tuh ada Salah satu part yang pake megafon Penggeras suara Oh iya Keren banget sih Toa Itu ide dari siapa? Itu dari bareng-bareng Dari music director Dari Dara juga Jadi kayak seru aja Dulu soalnya Dara pas lagi live Kita pernah konser Itu dia sempet nyanyi lagu Cinta Gilanya Mas Dhani juga pake Toa kan Jadi seru aja sih dimasukin Beda Tapi keren jadinya Emang beda banget sama Bimbi versi aslinya Itu dia Jadi lagunya Beruntung sih waktu itu Dara gak tau sama sekali lagunya Karena kalo dia tau mungkin dia akan bernyanyi seperti Eang Karena Dara gak tau sama sekali lagunya Akhirnya itu lagu berasa kayak lagu dia Betul banget Amin Cakep Jadi gak terpaku sama menurut Eang Tapi responnya Eang Titik gimana tuh waktu mendengar Kita dikasih video reaction ya Reaction dari Eang Alhamdulillah Eang gak kebisikan Karena awal kita takut Eang bisik ya gitu Ternyata pas dikasih video reaction dari Eang Katanya ini mah The Virgin banget Katanya gitu Iya iya aku nonton tuh Jadi alhamdulillah sih maksudnya Eang Mungkin sedikit banyak mengikuti Pernah denger mungkin karakter lagunya The Virgin itu gimana Dan kalo lagu Bimbi ini kan tentang terbuai Seperti terbuai dengan dunia kota besar gitu ya Enak Kalo kalian sendiri nih masing-masing awal-awal sukses Ada gak sih kayak perasaan Star Syndrome Atau mungkin terbuai dengan pergaulan di dunia keartisan gitu Alhamdulillah sih gak ya Apalagi aku yang dari kampung banget gitu ya Anaknya kampung banget Aku kan dari Tasik terus ke Jakarta gitu Nah kayak di lagu Bimbi itu kan kayak Seorang perempuan merantau gitu ke ibu kota Nah kalo dari aku pribadi sih Aku pun meskipun dari kampung merantau ke ibu kota Tapi kalo misalkan kita teguh sama pendirian Kita gak ikut misalkan lingkungan kita keruh Lingkungan kita emang sejelek itu Kalo kita teguh sama pendirian emang kita gak akan kebawa-bawa Eh bener banget Kebawa arus gitu Jadinya yaudah kalo misalkan kita mau ke A Ya ke A jangan liat kiri kanan Sabar-sabar Dia mengesih banget mukanya Emang sejiwa ini kayaknya Ini kebanyakan ini kayak manis gitu Kegulaan ya Kegulaan ya Mungkin karena lagi ini kali ya musim politik juga ya Ya bisa jadi Kebawa Kebawa mau emosi gitu Lanjut ibu Kalo Kamita Kalo aku mungkin meriliat bimbi jaman sekarang tuh Lebih ke anak-anak jaman sekarang kan udah gila sosmed ya Eh parah Terus terkadang mereka mengikuti sesuatu yang viral Padahal sebetulnya itu membahayakan gitu Jadi lebih bimbi tuh lebih kayak gitu sekarang mungkin Banyak yang flexing mungkin atau FOMO Jadi kayak dia ikut-ikut padahal gak ngerti sebenernya itu apa Kayak contohnya misalnya anak-anak pinggir jalan nyetopin bus gitu kan Itu kan bahaya Tapi mereka karena itu tau konten viral Mereka mau ngikutin gitu Itu sebenernya kan gak bagus Ya sosmed jadi Mungkin bimbinya relate-nya jaman sekarang sih kayak gitu ya Jangan terbawa arus Penggunaan sosmed juga ya Kurang dimanfaatkan dengan tepat Nah itu dia Kalo yang artis-artis viral mendadak gimana pendapat kalian? Nah kalo buat aku pribadi itu rejeki sih Rejekinya dia Kalo aku gak mau menjudge Dia mau viral jalur apapun Mungkin kan sekarang banyak tuh yang ngomong Ah lu viral jalur A, B Iya Kalo buat aku pribadi itu mungkin hokinya dia Jadi kalo aku sih gak ambil pusing Karena gak gampang juga orang udah susah payah pengen viral Kalo diniatin belum tentu viral juga Tapi kalo tiba-tiba dia viral ya berarti memang rejekinya dari Allah Kayak gitu Oke bener Bijaksana sekali gitu ya Iya Gak gampang loh Viral gitu gak gampang Bener Emang rejekinya Cuma kan terkadang jalannya ada yang salah Ada yang salah juga Karena salah jadi sementara Itu pinter-pinter kita sih ngebawa diri Kalo The Virgin kan dari awal memang sangat-sangat terfokus gitu untuk karya Jadi gak ada sama sekali kayak gimmick-gimmick apa gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Karena aku mengikuti Aku virginity Alhamdulillah Buktinya aku tau nih kalo The Virgin ya ngeluarin album itu pasti ada hits lawas yang di recycle Kayak di tahun 2011 itu lagu Mama Vina yang cinta Terus kemudian Sama Jalan Kerasi Jalan Kerasi 2014 itu lagu Dewa 19 yang cinta gila lagu cinta gitu kan Apalah ya Apalah Cocok banget loh Gak hebat Pengetawannya Pengetawannya luar biasa Naik gaji Naik gaji Gak naik naik gitu Iya bener-bener Gak sengaja ada gitu Nah selalu kenapa harus menjadi keharusan bahkan di album ketiga ini ada bimbi Nah itu dia balik lagi ketidak sengaja juga Awalnya tuh gak ada ya Gak ada recycle sama sekali Itu bimbi itu track terakhir yang aku ajuin ke label Dan itu gak sengaja Kalo pada saat itu aku tau dong darah-darah gak mau nyanyi Gak akan ada bimbi Kalo setelah darah mau nyanyi aku ajuin ke label-label gak mau Berarti gak masuk juga di album Ini kayak di jalan itu kayak dimulusin gitu Mau jodoh-jodoh lagi Iya dan itu memang rezeki The Virgin Alhamdulillah Dan dapet restu juga dari Eyang Titi Iya dari Eyang Karena jarang loh ada senior yang mendukung Maksudnya mendukung full dan jujur gitu ya Memberikan dukungannya Bener-bener Kalo ini kalian didukung Alhamdulillah Alhamdulillah Nah kalo bicara soal album kan kalian mengusung temanya juga Astro Astronomi Astronomi gitu ya Tentang kayak perjalanan Iya ini yang kita pake Bajunya Cover albumnya Cover albumnya Cover album Apa sih maksudnya gitu Mungkin temen-temen saya yang terlihat tidak mengerti apa-apa ini Ingin kaku gitu Sebenernya ini Nah idenya dari tim Nagasuara juga dari label Kita rebukan selama 10 tahun Perjalanan The Virgin kan kayak Up and down gitu Jadi kayak fase Jadi full circle ini tuh lebih ke fase kehidupan gitu Kayak kita kan muter ya Hidupnya kayak fase bulan Setiap bulan Bulan sabit Penuh lagi Tengah lagi Separuh kayak gitu Jadi kayak fase kehidupan Jadi The Virgin tuh udah ngalamin Udah ngalamin Up and down Jadi kita pengen Terus ada lah Berkarya terus Jadi meaningnya sih lebih ke situ Fase kehidupan Salah satu Momen up and down Yang aku tau gitu ya Di 2016 kalian Sempet masing-masing Nah itu Daara Solo Kemudian kamu juga ada di Black Campaign Ada Black Campaign ya Project DJ Iya Dan di 2015 tuh sempet ada rumor-rumor Hubungan pertemanan kalian tuh renggang Kenapa renggang? Iya Karena you punya circle baru Iya 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 Aku aja Julit banget ya ibu ini Soalnya dia punya circle baru kan Teman-teman dari artis juga Maha Ada lah pokoknya Terus aku udah Aku gak suka Karena aku tau dia tuh Gak bagus lah maksudnya Oh Tapi Gak juga Iya yang namanya pembelajaran ya Iya Udah Ketep lo Lalu itu aku bilang Udah aku kasih tau Tapi mental terus Susah dikasih tau gitu Jadi yaudahlah Aku sama dia juga gak sedekat Gak deket lagi Kayak gini Kayak gini kan Sehari-hari Terus tiba ada Circle baru Circle baru Silke baru Silke baru Nah itu Terus Yaudah dia gak deket lagi Terus juga Ya chatting juga seadanya Seperlunya Manggung juga Ya udah ketemu kerja Ya kerja doang Itu real partner kerja doang tuh ya Iya bener-bener real Kayak kita pernah ngalamin yang namanya Untuk sekedar partner kerja ya itu Pasti hal itu Berarti obrolnya cuma seputar Ayo kita manggung Iya betul Di grup juga gitu Kalau sekarang Aslinya aku sama Dara kan Selama ini kan Memang kayak kakak adek Gitu Aslinya Emang kenapa sih circle-nya Membawa pengaruh buruk Iya menurut aku sih Emang tidak baik ya Emang tidak baik Karena aku tuh keturunan Ini FBI ya Dan keturunan mata-mata ya CIA Itu banyak banget gitu Jadi udah tau banget Jadi Si anak itu susah banget Dia kasih tau juga ada blok Manya bertahun-tahun Bertahun-tahun Sampai dia kesandung berkali-kali Kejedot Kelindas Gitu lah Lalu Kayak nyawaan kan jadi Oh bener nih Gitu Tapi kan terkadang kita Orang yang datang di hidup kita Walaupun buruk Pasti ada pelajaran Tetep dibelain loh Gimana nih Kak Dara Diatanya besok Aku kan follow Kita tuh kayak gitu Dari sedeket itu Sedeket itu Kita udah kayak kakak adek Oke wajar lah Ketika Ketika Kamita sama circle baru Kak Dara pasti ngerasain nih Wah ini akan memberikan Hal-hal yang buruk nih Udah ada feeling pasti kan Karena meluas Melebar Karena aku udah jauh sama dia Jadinya juga aku jauh dari temen-temannya dia Dia jadi jauh dari temen-temen aku Jadinya melebar lagi Tapi setelah Jauhnya sebenernya Gara-garaan Dara pindah ke Bali sih Enggak juga tuh Aku misalnya Aku di Jakarta juga gak gana main bareng Oke ini akan berlanjut Sampai ke depan Kayak kabarnya sampai tahun depan Degung-degung sekarang ya Enggak nih Setelah dia akhirnya Bisa cabut dari circle itu Kita deket lagi Jadinya temen-temen kita yang lama Yang bener-bener menerucet Temen tuh Balik lagi tuh Sekarang Jadinya kita nyatu lagi Jadi bener ya Makin tua tuh circle kita Makin kecil Dan ujung-ujungnya balik lagi Maksudnya ke circle yang awal Setul lagi Awal Oke Gimana tuh proses kalian Baikannya Kan sempet Renggang Siapa yang memulai Komunikasi Gak berantem ya Lebih ke perang dingin ya Perang dingin Berantem emang engga Profesional kerja Cuman itu Maksudnya kayak Emang jadi kayak Parter kerja doang Siapa memulai komunikasi lagi Gak kayak kakak adek Komunikasi duluan Barang-bareng sih Barang-bareng Chatting Bagaimana tuh awal-awal Chattingnya awalnya kan dry text Oh jaman sekarang dry text Tau gak? Gak tau Ya itu lah pokoknya Awalnya cuman Awalnya kan biasa doang Chatting seperlunya kan Pas sama circle itu Nah setelah Udah cabut Kayak biasa lagi tuh Kayak sebelum-sebelumnya Kayak bertahun-tahun yang lalu Gitu kayak Ini kayaknya Udah nih Berubah nih Berubah lagi nih Ayah pancing-pancing Eh beneran Enggak aku udah gak temenan lagi Oh Bagus Enggak juga Kok gak temenan lagi sih Iya iya deh Oke Terus lanjut nih Mas anda tolong pembaharin ya mas Lanjut lanjut deh Karena kan kalian juga harus menyatukan sinergi Demi The Virgin Iya betul Jadi maksudnya gini Walaupun daerah solo karir Terus aku bikin project Atau kemanapun kita Tapi The Virgin itu adalah rumah Iya Jadi sampai kapanpun Kita mau kemanapun Balik lagi Balik lagi Makanya kita cukup menunggu 10 tahun Iya itu Dan akhirnya ada full circle Amin Di masa-masa itu ada up and down mereka Termasuk Perang dingin tadi Iya itu Banyak sih up and down itu termasuk Kayak jaman mas Dany sibuk politik Oh itu kalian kena dampaknya juga kan Parah Pas mambung Tiba-tiba bisa di cancel Iya kan Iya betul Maksudnya kayak gak banyak orang tahu kan Perjuangan kita gitu Padahal sebenarnya Seberat itu juga Kita mempertahankan The Virgin Bukan hanya dari dalemnya Tapi dari luar juga gitu Tapi alhamdulillah kita bisa 15 tahun Dan yang hebatnya mereka gak memilih untuk Menyelesaikan ya bubar Enggak Alhamdulillah Belum pernah terucap sih Alhamdulillah Kan dari luar juga dihantem juga gitu Kayak mas Dany sibuk politik Politiknya berseberangan pula gitu kan Jadi kayak ngeri-ngeri sedap kan Kalau sekarang kan udah satu perahu aman Aman Jadi kita juga aman Betul Oke gas Iya Gas terus ya Tapi itu orang gak banyak tahu gitu Iya bener Waktu itu kan pada saat itu agak berat Karena lebih ke rasis kan Iya Jadi kita kena dampaknya Sementara kita juga bekerja Banyak bos-bos juga kan yang Notabene ya Tanda-tanda kutip banyak Chinese gitu Jadi itu buat kita berat banget Dan imbasnya juga kan ke musisi-musisi Yang di bawah naungan Mas Ahmad Dany gitu ya Sampai anaknya juga kena Apakah itu yang membuat kalian Akhirnya solo karir sementara? Ya bisa dibilang juga itu sih Iya sih Bisa Karena kalau The Virgin bareng Otomatis orang taunya omit Image-nya Iya bener lagi Bener Kita malah gak kepikiran gitu Iya loh Iya bener Iya bener loh Hehehe Kita malah gak kepikiran loh Iya bener Itu bener-bener Tapi ya Itu semua udah lewat Semua kan memang ada masa sulit Ada fase Ada fasenya yang mendewasakan juga Dan semakin matang gitu ya Betul Tapi selain dari masalah grup Ini juga ada masalah pribadi masing-masing Seperti kita tahu Kalau Kak Mita itu kan di 2014 Almarhum adiknya meninggal Oh iya Terjeripaya Nah gimana kalian melewati ujian pribadi tersebut Karena kan Ya mungkin ada yang sampai ke sekolah kita gak tahu ya Atau mungkin ada yang sampai Udah lah Gak mau lagi bertanggung jawab sama The Virgin Kan bisa jadi Karena kan punya masalah pribadi yang berat Tapi alhamdulillah ya kita Ya maksudnya yang lagi anget kan emang kasusnya dia ini Sebenernya gak sengaja ya Bukan niat diviralin ya Sebenernya itu tuh dari podcast 4-5 bulan yang lalu Pas di Bali juga itu Jadi cuma ditanya Ada pengalaman sama keluarga Aku cuma ngalir aja Aku pernah ngalamin nih Gini-gini-gini Terus ke bawah sosokan lagi nangis kan Maksudnya namanya juga Ya merasa itu cerita Terus Kayak cerita Ya ke temen aja akhirnya ngalir dengan sendirinya Pas kemarin kita on air Ternyata ke up lagi Dan kita tidak ada briefing sama sekali waktu itu kan Pas mau ngebahas itu Akhirnya keluar lagi rame lagi Gak sengaja semuanya Gak niat Setelah ke up itu Jadi malah Jadi balik lagi maksudnya Adik aku yang cowok Olah negor aku Terus negornya itu juga jadi Menyerang-nyerang Menyerang yang cowok Setelah viral kemarin Berarti baru Baru banget Tapi udah baik kan Baru banget Tapi kayaknya dia udah Nyamperin aku Nyamperin aku ke Jakarta Minta maaf Udah baik Akhirnya udah udah damai Bagaimana saat melewati masa-masa sulit itu Pas tau pertama kali ya Maksudnya Ya kan kamu juga punya tanggung jawab untuk Pekerjaan Manajemen Tapi kamu melihat hasil yang kamu punya Dan kamu butuh Sebenernya saat itu mungkin Tiba-tiba udah gak ada Shok sih Soalnya kan dari 2017 itu bertahap tuh Aku tanyain yang ini gak ada Hanya tahun berikutnya tanyain-tanyain Terus gongnya di 2017 Itu kayak kaget Awalnya kan gak nerima Oh yaudah masih ada yang ini Kejualan Oh yaudah gak apa-apa masih ada yang ini Ternyata Pas terakhir itu udah abis Bener abis semuanya Kita mau jual butuh juga Gak ada asetnya gitu Jadi Aku mau jual apa lagi Orang gak ada semua asetnya gitu Ya Stress Bener-bener Saking stressnya kan aku udah Dia udah tau tuh Aku dari 2014 ya Bener-bener Gue nangis kayak gimana Dia udah tau banget Terus Pas aku pindah ke Bali Temen-temen juga jauh Terus mulai dari nol Dia juga jauh di Jakarta Kan adekku kan di Tasik Yang cewek juga di Bali sih Cuma dia kan kerja Akhirnya stress Aku sempat gak bisa tidur Terus ke psikolog Sharing gitu Tapi sebelumnya juga Aku kagetnya itu Kok bisa tiba-tiba kayak keluar air asih gitu loh Hah? Kanking stressnya Kanking stressnya Aku lagi stress Lagi nangis tiba-tiba Padahal belum menyusui Iya baju basah aja Bener-bener netes sendiri gitu Akhirnya aku suka di Google Ternyata bisa Dari stress itu Dari hormon Gangguan hormon katanya Jadi gak stabil kan Karena kan orang Beda hormon Hormon tuh beda-beda Kalo lagi stress Ada yang ke menstruasi Ada yang ke air susu Atau yang beda-beda Tapi aku sih ngalaminnya Ke air susu bener-bener Basah Kayaknya aku ke psikolog Kasih obat Biasanya buat tidur Tapi setelah itu Kayaknya gak Harus gini terus deh Maksudnya harus move on Gak mungkin Akhirnya aku lepas Akhirnya aku coba Aku resepain Gimana sakitnya Sakit apa sih Akhirnya aku ngerasain Mungkin sakit Oh aku sakitnya kayak gini Oke sakit banget Ya udah Lu tinggal berdiri Jalan lagi Mau rasa sakit apa lagi sih Yang lu jalanin setelah kedepannya Lu udah pernah ngerasain Maju dong Move on Lu harus bangkit lagi Halnya udah aku Aku bangkit lagi Pada akhirnya memang diri sendiri Yang bisa memacu semangatnya Iya bener Kalau kamu bagaimana Pada saat kehilangan Ya pasti Karena aku Itu ya adik aku kan Emang udah dirawat Udah keluarga udah merawat Segala macem Tapi ya Allah lebih sayang Cuma aku gak nyesel Karena udah sempet Bener-bener berusaha lah Buat ini ya Kalau dibilang Harta abis Ya gak masalah Karena emang Dititip ke aku Memang buat pengobatan Ini sekarang mamaku juga lagi Perawatan kanker Tapi Alhamdulillah lah Ini dijalanin terus lah Yang sakit aja semangat Masa kita yang Sehat gak semangat kan Jadi emang lagi Banyak lah namanya cobaan ya Kita harus jalanin sih Alhamdulillah nya Aku bisa Menguatkan diri sendiri Oke Nah kalian berdua Kalian berdua juga kan Sama-sama tulang punggung keluarga Iya bener Dan dengan ujian-ujian tersebut Apa sih yang membuat kalian Untuk semangat Melanjutkan hidup gitu Karena mungkin di luar sana Banyak yang gampang putus asa Dan ada kalimat dari kalian Yang bisa membuat mereka Oh iya Bener nih kita juga Gak sendirian gitu Kalau dari aku sih Sebenernya hidup tuh Dijalanin aja ya Karena yang namanya hidup tuh Udah ada yang ngatur Jadi kita mau kayak gimana pun Ya gak bisa gitu Karena udah ada takdirnya kan Jadi kalau aku pribadi Apapun masalah yang lagi dihadapin Percaya aja Ya kita pasti bakalan maju Ngabungin mundur Jadi Dijalanin aja ngalir Ikhlas Apa yang udah Tuhan tetapan Gak udah diperhitungkan Ya gitu Kayak rejeki Apapun itu Misalkan lagi ngerasa seret Atau jodoh Apa gimana Ya udah jalanin aja Karena menurut aku Kita dari kecil Dari sebelum lahir tuh Takdirnya udah ada Tinggal dijalanin Kamita ini salah satu sosok yang menurut aku bisa jadi inspirasi Karena tanpa peran Eh serius Masa sih Tanpa peran ayah Oh iya 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 bener Tanpa peran ayah Harus menjadi menanggung keluarga Keluarga Tapi tetep mampu gitu untuk langkah Alhamdulillah ke jalan ya Dan di jalan yang benar gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Maksudnya aku beruntung punya mamah yang selalu ngajarin hal baik ke aku Jadi aku gak ikut-ikut Encerumus lah kayak hal yang aneh-aneh Alhamdulillah sih Nah kalo kadarnya gimana nih? Kalo dari aku sih Dari dulu Buat sandwich generation ya Aku tuh dari dulu sebenernya Anaknya itu kalo misalkan ada satu lingkungan tuh Aku tetep tegus sama pendirian sih Makanya aku bilang dari awal tadi Nah cuma untuk Mungkin kalian-kalian mungkin yang lagi ngerasain apa yang aku rasain Jangan patah semangat Karena kalo misalkan kitanya gak kuat Karena yang nguatin diri sendiri itu kan hanya diri kita Gak bisa kita ketergantungan sama orang lain Boleh kalian nangis sekejar-kejarnya Boleh kalian berhari-hari Sebenernya kan tidak masalah Kan kalian mau nangis juga gak masalah Yang penting setelah nangis kalian bangkit lagi Jangan nangis tapi udah ah gue jadi males Putus asa gak mau ngapa-ngapain Malah gak apa-apa nangis Berhari-hari nangis gak apa-apa Yang penting setelah itu bangkit Lu yakin diri sendiri bahwa Ya lu bisa kayak afirmasi sama diri sendiri Siap bangun tidur Atau misalkan Siap mau tidur kayak Yang yakin gue kuat Gue bisa Gue yakin Ya udah kita ngelangkain aja Meskipun bakal ada Pasti ada jalan lah Jalan gak mungkin selalu lurus kayak jalan tol Jalan tol aja ada Kerikil kan Ya kan kerikilnya Jadi jangan takut untuk ngelangkah Karena rezek itu bener sudah diatur Rezek itu gak akan kutuker Saatnya jadi milik kita milik kita Saatnya bukan jadi milik kita Ya akan itu Iya Titipan Dan yang menyedihkan dari Kadara ya Menurut aku sakit banget kita Karena Biasanya kan Tempat untuk kita pulang itu rumah itu dan keluarga Iya Tapi Kadara ini malah justru diserang sama keluarga sendiri gitu ya Iya Justru Yang bikin sedihnya itu dari keluarga dari temen juga awalnya Jadi kayak campur aduk gitu Makanya aku circle dia Aku bilang Terus campur aduk sama keluarga Jadi kayak Gue mau ke rumah begini Ke temen begini Jadi itu yang bikin aku setelah juga double jadinya gitu Kepikiran Jutek banget mukanya Betul Jadi Sabar Habisnya kayak Bebarengan gitu loh Kayak bebarengan jadi to be gitu Jadi Pada saat itu makanya aku bilang Aku sendiri Kayak ngerasa sendiri tuh kayak Aduh gue Arya kemana ya Keluarga begini Ke temen begini Jadi gak percaya sama siapapun jadinya Bingung gak? Jadi pelajarannya enak jadi gak bergantung sama orang lain Tapi jadi bingung kayak di rumah tuh Anjir gue Cuatnya sama siapa ya Itu loh yang bikin aku kuat tuh Ya cuat sama diri sendiri Aku ngaca Aku ngobrol Nangis-nangis deh gitu Dan gak apa-apa kalo kalian butuh psikolog ya Ya it's okay gak apa-apa Gak masalah Nah ini Ada hikmahnya Darah jadi keluarganya Maksudnya ke blow up lagi Keluarganya yang selama ini gak tau jadi tau kan Seberapa kecewanya neng Seberapa berat perjuangan dia gitu Jadi keluarganya kan akhirnya tau Ya harapannya kan setelah ini makin erat lah Dan lebih Lebih mengerti Ya mengerti Wah nyari uang tuh gak gampang gitu Iya Dan kemarin juga aku sempat liat story dari kamita nih Apakah ini mungkin Semacam gangguan saat The Virgin bangkit gitu ya Kamita tuh ada story Seseorang iri hati dengan pencapaian Oh itu Aku tau orangnya siapa Kemudian ada juga menyinggung hati yang tulus Dibalik topeng gitu Iya 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 Oh kok sejudul Aku tau orangnya siapa Aku tau itu Aku tau itu Itu lingkungan kerja sih Aku tau ya Mungkin kita pasti nemuin yang namanya Kita nemuin yang namanya lingkungan kerja Pasti ada orang yang iri Padahal kita sendiri gak tau dia iri gitu Pada saat dapet laporan Kamu tau Ya kita shock dong Nah awalnya gak tau Awalnya gak tau Awalnya gak tau Ternyata pas dapet laporan dari selingkungan juga Oh ternyata begini gitu kan Jadi kita agak shock gitu Ternyata gue punya temen fake juga ya gitu loh Sebenernya lebih ke ini aja sih Itu sebenernya self reminder juga sih Bukan menyindir juga Maksudnya kayak pengingat diri sendiri juga Dan untuk mengingatkan diri Ya buat mengingatkan diri sendiri dan orang lain Terus gimana bentuk pertahanannya nih Kan udah tau tuh Bentuk pertahanannya Mungkin awalnya emosi Tapi setelah aku pikir-pikir Ngapain sih gitu Udah lah jadinya aku diemin aja Sampai dia capek sendiri Karena kan yang namanya orang iri Kitanya gak tau Orangnya makin capek sendiri Iya Terus udah gitu penyakit hati itu Biasanya bakal nyerep energi jelek Ya jadinya gak berkah juga ke dia Kalo dia iri sama kita Ibaratnya gitu Berarti kemarin Aku memutuskan Udah Udah Berarti kemarin update-an kemarin itu Udah bentuk terakhir lah ya Meluapkan aja Meluapkan emosi Ternyata di lingkungan kerja Ada orang yang seperti itu Padahal kita sendiri gak niat begitu Tapi ada harapan dia untuk minta maaf gak? Enggak sih Karena dia juga gak tau Aku tau Hah? Tapi kalo dia baca story itu? Gak tau kesidir apa enggak ya Kayaknya gak ngerasa deh Biasanya jadi gak ngerasa Biasanya jadi gak ngerasa Kalo orang yang tidak sadar dirinya salah mah Nah itu dia Gitu gak sih Gak mungkin gue nih Gak masalah Gak masalah Kalo aku jadi dia mah aku langsung ini orang ya Oh parah labrak ya kan Itu bedanya aku sama darah Kalo darah orangnya Ya itu sih kita jadi saling mengisi ya Terkadang kalo dia kebebelasan Ya aku yang ngerem gitu Kalo aku keterlaluan Kebaikan sama orang Dia juga yang ngingetin gitu Jadi kita saling mengisi banget Ya itu keliatannya tomboy Tapi tuh karena masalah gini aja Dia gak mau Gak mau dipermasahin Kalo aku justru Mending gue ngomong langsung sama orangnya Karena aku anaknya face to face aja gitu Iya kalo darah gak mau Apa ya Kayak dia berani gitu Orang tersinggung Tapi kalo aku orangnya gak enakan Gak enakan Oke Nah kalo kalian kan sekarang udah beda nih Kak Darah di Bali Kami dari Jakarta Gimana tuh biar Tetep saling support sistemnya tuh Bentar lagi Darah bakal di Jakarta kok Oh iya Balik lagi Oh karena seseorang Hah? Engga sih Kalo komunikasi masih aman Ya bener banget Ya bener banget Ini karena lagi promo album Jadi bener-bener 4 bulan tuh Darah Jadi kalo ada off air Biasanya kan Darah dari Bali ke kota tersebut Nah sekarang karena lagi Emang promo album 4 bulan Sampai akhir tahun Jadi Diculik sama aku disini Oh Tapi ada niatan pindah kan Iya kayak Udah gak mau lagi pulang ke Bali Kayak gitu Karena masalah udah selesai Insya Allah Insya Allah Doain jangan ketawa-ketawa doain Doain-doain apa sih yang didoain ya Kita bingung ya Pokoknya nanti tau-tau itu aja jam Kabul ya Ya aduh Gantar rame-rame-rame Namanya gak jadi Amin Tapi ganti namanya Engga lah masih The Widow Gantar rame-rame-rame Masa dong itu Gantar rame-rame Coy Engga lah kalo nama mah gak Gak ya Masih Kalau virgin tuh kan sebenernya bukan minta doa Karena biar virgin terus Tapi hatinya yang virgin Suci Suci Hati-hati bukan jodohnya Ya jangan juga masih kita virgin terus Kita doain buat kami terkadara ya Amin Amin Mereka menikah tapi namanya tetep the virgin Iya Masih Kan misalkan ntar ke anak kita Anak-anak kita Penerus tuh Penerus Nah kalo bicara soal penampilan nih di album baru ya kan Kak Mita sekarang rambutnya panjang Iya Aku lagi manjangin rambut Kemarin sempet hitam sekarang udah berwarna lagi Apa nanti ntar ada perubahan gebrakan Kak Dara yang bondol? Udah pernah Bener-bener bondol kemarin pas lagi covid Fiksi Dua ribu apa ya Dua ribu Dua satu ya Itu bener-bener bondol lebih banyak terhadap kita Bener-bener bondol Fiksi gitu Fiksi rambut Kayak demi more gitu Bener-bener bondol Itu pengen kayak gitu lagi Cuman lagi sayang sama yang panjang Jadi ya udah lah Sayang sama yang panjang Maksudnya Rambut gua Rambut gua Ini apaan ya Amigro Iya Amigro Iya Atau itu mungkin permintaan kali ya Kamu panjang aja yang Iya panjangin rambut Aku sayang yang panjang Pas lagi Pengennya panjang rambut aja dia Aku juga Iya nyaman Gitu ya Pokoknya kalo penampilan itu tergantung kalian aja ya Senyamannya ya Iya Kalo penampilan emang kita tuh lebih ke mood Lebih ke mood Kalo aku apalagi ya Aku sebenernya gak mau ngikutin omongan orang Kalo emang aku lagi pengen mohak ya mohak Kemarin tribal tribal gitu Ini lagi pengen panjang 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 Berarti ada niatan panjang sampai lebih dari sebab Aku mau lebihin darah Kita sudah lebih dari sebahu sih Iya udah Aku pengen ngejar rambutnya darah Karena abis itu dilihat lagi moodnya Oh kita tunggu ya Mereka adu panjang 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 rambut ya Bukan yang lain ya Terakhir nih melalui album full circle Apa sih harapan dari kalian masing-masing Harapannya kalo aku Semoga lewat album ini Yang anak-anak Gen Z Gen Alpha yang gak kenal sama kita Bisa kenal sama kita Terus juga mereka jadi tau Ada The Virginie gitu Kakak-kakak yang jadul-jadul ini masih sama Personilnya belum berubah Jadi kita pengennya mereka kenal kita nih Yang dulu-dulu mau nostalgia juga jadi Kembali lagi inget sama kita Lewat album baru ini Kak Dara Harapannya bener-bener albumnya sukses Amin Kalian suka sama lagunya Terus juga ada album lain Masukin di playlist Masuk playlist kalian ya Yang Gen Z Gen Alpha Terus juga mudah-mudahan nih Mita cepet-cepet ngeluarin single Oh aku lagi ditantang sama Dara Aku lagi ditantang dia Yang bikin rock dude Waduh Jadi ada rocknya tapi agak ngedang dude dikit kan enak kan Jembulan indosier banget Iya ini makanya Aslinya tuh Dara begitu sebenernya di luar Dari gini-gininya Iya Yang bikin gitar kan udah gini kan nocuk Iya 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 Dari jedak-jeduk Dari jedak-jeduk Iya bener-bener Aku bilang keluarin mudahan Cepet ter.. Lagi ditantang ini rock madara Karena denger-denger emang lagi ada Persiapan album baru lagi ya Mau ini label udah nyuruh Udah nagih lagu lagi ke kita Jadi kita juga lagi on fire On fire? Rock dude ya jangan lupa Alhamdulillah itu termasuk tantangan dari Dara Insya Allah Kita akan selalu mendukung The Virgin Terima kasih banyak Thank you banget Menanti juga karya-karyanya Pokoknya sukses untuk The Virgin Sangat sehat selalu Amin Makasih Pokoknya untuk Virginity juga dukung terus The Virgin Tetap setia sama The Virgin Dan terima kasih untuk teman-teman dari Viva Nians Yang udah menyaksikan Viva Kustik kali ini Sampai jumpa Bye Bye Dadah Alhamdulillah Thank you 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 Thank you